Kabut di Telaga Si O Jilid 29 Gadis ini terkejut, menghentikan tangisnya Memang benar ya K.W.I. Hang dan seperti biasa malam itu pun ia terisak-isak Dalam keadaan tertentu gadis ini sadar kembali dan hilang-hilangnya Maka ketika Bun Siong menyambar dan tahu-tahu berada di depannya Saat itu gadis ini dalam keadaan sadar maka K.W.I. Hang terkejut dan seketika membelalakan matanya Bola matanya yang lebar jernih itu membuat jantung di dada Bun Siong tergetar Jernih namun mengandung duka yang dalam S.S.T. Benarkah kau K.W.I. Hang Bun Siong bertanya lagi dan gadis itu mengangguk Sekarang K.W.I. Hang menyeringai dan barisan Giginya yang putih bersih membuat Bun Siong kagum Alangkah cantik dan manisnya gadis itu Akan tetapi karena orang sudah mengiakan dan ia menggerakkan tangannya ke belanggu di pergelangan gadis itu Maka R.R.T.T. putuslah ikatan itu dan Bun Siong mengajak gadis ini pergi Cepat, ikuti aku Namun gadis ini tertawalah membuat Bun Siong terkejut ketika tahu-tahu merangkul dan memeluk Dan ketika Bun Siong tertegun betapa gadis itu mendekapnya sekonyong-konyong tangan gadis itu menghantamnya dan berseru Penipu, kau hendak memperdayai aku Juga Bukan main terkejutnya pemuda N Oleh serangan itu Dan belum ia mengelak atau menghindar maka dari luar menyambar tujuh pisau kecil, piau, disusul bentakan dan berkelebatnya banyak bayangan Plak ring-plak ke Bun Siong memutar tubuhnya dan secepat kilat menyampok tujuh pisau kecil itu Ia menangkis Dan membuat gadis itu terbanting sementara pelempar pisau berteriak kaget Tujuh pisaunya terpental dan semua menyerangnya kembali Satu di antaranya menyambar hidungnya sendiri Maka ketika menampar namun telapak terasa pedas Pisau terpental lagi mengenai bahu seseorang Maka satu di antara bayangan-bayangan itu roboh dan pelempar pisau melempar tubuh bergulingan keluar tenda Bun Siong tahu-tahu lenyap dan menyambar gadis itu yang tadi terbanting Bukan lawan, aku kawan Aku datang menolongmu, KWI Hong Jangan salah paham dan siapa memperdayai mu Bun Siong berkelebat keluar tenda setelah diketahuinya Sebanyaknya bayangan menuju tempat itulah terkejut oleh si pelempar pisau yang dinilainya lihai dan bertangan dingin Tujuh pisau itu menyerangnya dari atas ke bawah Maka menyambar dan membawa gadis itu keluar KWI Hong mengeluh namun dilepaskan cengkeramannya di luar Maka Bun Siong memperlihatkan sikap baik bahwa ia benar-benar kawan Akan tetapi gadis ini kumat gila nyala mendadak terkekeh dan menubruk pemuda itu Bukan menyerang melainkan hendak mencium Dan ketika Bun Siong terkejut dan saat itu lawan berkelebatan kembali Mengejar dan mementak maka pelempar pisau yang bukan lain bengsan adanya melepas pukulan Soan Hoan Chiang Hal yang lagi-lagi membuat pemuda ini tertegun Berhenti, mau apa membawa tawanan? Siapa kau dan dari mana, sobat? Lancang benar memasuki tempat ini mencari mati Bun Siong bergeraklah menotok KWI Hong yang seketika roboh Menangkap dan memanggulnya Lalu ketika pukulan itu datang dan ia tak salah membawa tawanan Lawan menyebutnya sendiri maka ia menangkis dan balas membentak Siapa kau, bagaimana memiliki Soan Hoan Chiang? Apakah kau bengsan murid si buta Cikoan? Duk Bun Siong sengaja mempertemukan lengannya dengan lengan pemuda itu dan lawan menjerit kaget Beng! San terkejut oleh pertanyaan ini dan konsentrasinya buyarlah terbanting dan terlempar beberapa tombak Dan ketika ia mengeluh namun bergulingan meloncat bangun Saat itu kawan-kawannya datang menyerang maka pemuda ini pucat dan terhoyung memandang lawan Bun Siong menatapnya dingin namun saat itu membalik dan meloncat pergi Kaki tangannya bergerak menangkis atau menghalau semua senjata lawan Kering plak-plak Tak ada satupun yang tak menjerit oleh tangkisan pemuda ini Bun Siong mengerahkan sinkangnya hingga sepasang kaki atau lengannya melebih kerasnya baja Membuat senjata terpental dan membalik menghantam tuannya sendiri Maka ketika semua berteriak dan roboh mengaduh Aduh, anak buah brengsan memang orang-orang kasar Maka Bun Siong tak mau melayani lagi karena dilihatnya tenda-tenda lain terkuak Dan penghuninya berkelebatan oleh ribut-ribut itu Genting Senjata dan teriakan mengaduh membuat siang liong tah dan rombongannya tekejut Berhenti, siapa kau dua kakek gagah itu melihat Bun Siong dan mereka menyambar bak dua ekor Raja Wali melihat mangsa Memang dua kakek inilah yang paling dekat dengan rombongan bengsan hingga cepat keluar kalau mendengar apa-apa Dan karena mereka adalah dua kakek liai yang merupakan pimpinan Gerakan mereka juga cepat dan amat sigap Begitu musuh datang maka Bun Siong menangkis dan cepat menggerakan kaki tangannya begitu dihantam sepasang lengan kakek tinggi tegap ini Duk plak dua kakek itu berteriak dan terbanting Bukan main kagetnya mereka begitu sepasang lengan bertemu pemuda itu Tulang mereka seakan patah-patah Akan tetapi begitu meloncat bangun dan bergulingan memberi aba-aba Dua kakek ini berteriak membangunkan yang lain-lain Maka Bun Siong tersirap ketika semua tenda terkuak dan hampir 200 orang Berlompatan memagar betis Tempat itu terkepung Hei, jangan biarkan pemuda itu lolos Ia membawa tawanan Bun Siong terkejutlah tak menyangka bahwa secepat itu dirinya terkepunglah tak tahu bahwa Sebenarnya dikala ia masuk orang-orang itu pun sudah melihatnya Hanya karena mereka bersembunyi dan terlindung di balik semak-semak lebat Maka ia tak tahu Maka ketika terkejut semua tenda bergetar dan penghuninya berkelebatan keluar Berdiri dan kini memagar betis Maka Bun Siong dibuat kebingungan Dan saat itu si pelempar pisau menyambar dengan pisau-pisaunya lagi Dan dua kakek itu pun menyambarnya dan mementaknya marah Berhenti dan serahkan dirimu Atau kau mampus Bun Siong merogoh saku bajunya dan secepat kilat melepas huito-huito terbang Ia adalah murid Pek dan huito-jong binglip dan melempar senjata tajam adalah keahliannya Maka membentur dan mementalkan pisau Pisau lawan tidak hanya terpental Melainkan menyambar dua kakek itu Maka sepasang naga menara dibuat menjerit ketika menyampok Namun ujung baju robek dan pisau itu masih juga menyambar mata Tersontek Bright plug dua kakek ini membanting tubuh bergulingan Sementara bengsan yang melepas pisau-pisaunya tak kalah dibuat kaget Tujuh pisaunya terpental Sementara tujuh huito, golok terbang, kecil menyambarnya pula Ia digunting dari kiri kanan dan tentu saja terkesiap Lawan menunjukkan tingkat yang lebih tinggi lagi Dan ketika ia menyampok namun terhuyung juga Telapaknya terasa pedas dan perih Maka Bun Siong berkelebat meninggalkannya dan menyambar ke para pengepung Sambil mendorongkan lengan kanannya Lengan kiri dipakai untuk menahan atau memanggul KWI Hong Minggir Pengepung terkejut Mereka adalah orang-orang gagah di bawah pimpinan Sepasang naga menara, kepandaian mereka lebih tinggi dibanding anak buah bengsan yang hanya orang-orang kasar Akan tetapi begitu dikibas dan pemuda itu menyambar bak seekor burung besar Satu-satunya kera terlak dari bencana dorongan sinkang pemuda itu Maka Bun Siong melayang di atas mereka akan tetapi di mulut lembah tau-tau bermunculan bayangan-bayangan lain dan Tong Bun Su Jin serta kawan-kawan menghadang di depan Bentakan dan teriakan orang-orang itu membangunkan semua orang-orang gagah Berhenti, siapa kau? Menyerah dan kembalikan tawanan Bun Siong membelalakan matanya Bukan maksudnya untuk menerjang dan memusuhi orang-orang gagah ini Kedatangannya hanyalah bersifat penyelidikan dan membawa KWI Hong Maka begitu dibentak dan orang-orang gagah itu menghadang di mulut lembah Keadaan menjadi berbahaya maka dua kakek gagah naga menara berseru, melengking Jangan biarkan ia lolos, tangkap dan rampas tawanan akan tetapi hati-hati, pemuda itu lihai Tong Bun Su Jin menyenarkan kemarahan Akhirnya dia bersama orang-orang gagah lain mendengar ribut-ribut itu Keluar dan melihat pemuda satuni dan cepat menghadang di mulut lembah Tampak oleh mereka gadis si Tong Pai itu Maka membentak dan menyuruh pemuda itu menyerah, hal yang tentu saja sia-sia Bun Siong berkelebat ke depan menyambar empat laki-laki ini Dia harus bertindak cepat atau Pengepung bertambah rapat dan tak ada jalan keluar Minggir, biarkan aku pergi Gadis ini tak ada gunanya untuk kalian dan jangan ganggu aku Akan tetapi empat orang itu menyerang Sebagai keluarga tukang kayu yang bersenjatakan palu dan gergaji serta bor mengkilat Juga potlot dan benang yang semuanya merupakan barang-barang aneh bagi seorang tokoh persilatan Maka empat orang ini mengelak sekaligus menyambarkan senjata mereka Tong Nu orang termuda menyabetkan benang dan menusukan potlotnya itu Senjata ini menjadi alat penotok yang lihai sekaligus dapat berubah sumnacam tombak mini lancip dan membahayakan lawan Belum lagi tiga saudaranya yang lain Gergaji dan bor panjang itu menderu dari samping Palu menghantam tanpa suara akan tetapi tiba-tiba bersiut setelah dekat Akan tetapi karena yang dihadapi adalah Bunsyong dan pemuda ini adalah murid Pek Gan Hui Tujong Bing Lip yang lihai Yang telah memiliki sin kang gurunya setelah diwariskan secara langsung Maka pemuda itu menggerakkan tangannya dan sekali sampok membuat lima senjata itu terpental dan benang malah putus menggubat jari-jarinya Plakui Yirtas Empat orang itu berteriak kaget dan mereka membanting tubuh bergulingan menyelamatkan diri Tong Nu yang putus benangnya malah tercekik sendiri, benangnya membalik dan menggubat leharnya Dan ketika laki-laki itu mengeluh dan untung Bunsyong tak mengejar dirinya Pemuda itu menampar dan membuat musuh mundur maka pemuda ini telah berjungkir balik dan musuh yang dea di depan menghambur dan menerjang Gerakan pemuda itu mengejutkan semua orang akan tetapi sekaligus membuat marah Des-desplak Bunsyong memilin ujung bajunya dan dengan senjata ini ia menangkis dan menghalau orang-orang itulah tak memperdulikan Tong Bunsyong Teruji lagi karena dikeroyok begitu banyak orang Semua Membentak dan menghadangnya Dan ketika ia harus memutar ujung bajunya itu dan lawan terpekik terpental senjatanya Terlempar dan roboh akan tetapi yang di belakang maju ke depan maka Bunsyong menjadi kebingungan dan juga marah Minggir, minggir kalian Aku tak ingin membunuh Akan tetapi apa yang diteriakan berulang-ulang itu sia-sia belaka Memang pemuda itu mengendalikan semua tamparan maupun tangkisannya Lawan hanya terbanting dan bergulingan saja Akan tetapi karena semua itu tak membuat kapok dan kepepungan semakin rapat Yang terlempar dan terbanting kemudian meloncat bangun lagi Maka berkesiurlah angin dingin dan sebuah bokongan membuat Bunsyong membalik dan menangkis Des Bengsan terhuyung mundur dan Bunsyong berkilat matanya Ternyata murid si buta itu membokongnya da pemuda itu menyeringai Yang membuat Bunsyong terkejut adalah kuatnya bokongan itu Bukan Lagi soan ho anci yang melainkan hok tesin kang Benar, hok tesin kang Dan ketika Bunsyong semakin marah akan tetapi orang-orang gagah itu mengeroyoknya lagi Mereka tak kenal jerah maka Bengsan diam-diam terkejut Karena hok tesin kangnya terpental dan ia dibuat terhuyung Pemuda ini membelalakan matanya Ibliskah lawannya itu? Bagaimana hok tesin kangnya terpental? Maka ketika diam-diam ia bergerak dan maju lagi Membokong maka Bunsyong dibuat sibuk oleh seragan pemuda ini Tiga kali Bengsan membokongnya akan tetapi Tiga kali itu pula lawannya terpukul mundur Dan ketika ia melengking sementara Bengsan semakin kaget Meskipun hok tesin kang belum sepenuhnya dikuasai Namun cukup membuat ia ditakuti Maka pemuda ini menjadi penasaran Dan akibatnya dia pun melepas pisau-pisaunya lagi Dan senjata gelap ini membuat lawannya marah K.W.I. Hang menjerit ketika Bebahunya akhirnya tertancap Kenap pisau pemuda itu Lingsan Lalu ketika ia membenta agar kepungan ditambah Semakin rapat Maka Bunsyong tak dapat bersabar lagi Dan ia pun berkelebat mempergunakan Buanengsutnya itu Tepat ketika di saat itu si buta muncul Di belakang pengeroyok Baik, kalian tak dapat diperingati Baik-baik Sekarang aku akan merobohkan kalian Dan jangan salahkan aku Slap-slap bersamaan itu Mencuatlah belasan hui itu terbang Menyambar atau meluncur dari tangan pemuda ini Dan terdengarlah teriakan kesakitan Bunsyong menunjukkan serangannya itu ke pahlawan Maka begitu roboh dan mengaduh-aduh Tentu saja orang-orang gagah itu Tak dapat bangun berdiri lagi Maka saat itulah Bunsyong berkelebat Dan melayang di atas kepala mereka Gerakannya luar biasa Dan semua ternganga oleh ilmu Meringankan tubuhnya yang mengejutkan itu Bakilat menyambar Slap Bunsyong telah berada di mulut lembah Ketika melampaui dan tahu-tahu Melewati semua orang inilah mempergunakan Boan engsutnya hingga siapapun tak dapat mengejar Jangankan mengejar Baru bergerak saja pemuda itu telah melayang belasan tombak Dan ketika pemuda itu berjungkir balik dan turun menginjakan kakinya Barulah orang-orang itu gempa Maka Bunsyong meninggalkan lembah akan Tetapi saat itu menyambar sebuah benda hitam ke arah punggungnya Cepat tanpa suara Bunsyong terjungkal dan kaget Duk ia kaget bukan main Benda hitam itu tahu-tahu menghantam punggungnya Dan saat itulah ia roboh Sebatang tongkat yang melayang dan menyambar Begitu cepatnya tahu-tahu membuat ia berteriak Untunglah sinkangnya yang begitu kuat Membuat pemuda ini tak sampai tertusuk Kalau tidak tentu ia terpantek Dan tertembus bagai disate Penaga lontar yang amat kuatnya itu Siapapun tak mungkin tahan Batu pun dapat dilubangi oleh tongkat ini Tongkat yang terisi tenaga sakti Dan dilempar oleh si buta Dan ketika pemuda itu terjungkal Dan kwe ihong pun otomatis Terlempar Sejenak pemuda ini menahan sakit Maka si buta berkelebat di susu bayangan-bayangan lain Dia roboh, tangkap dan jangan sampai Lolos Bun siang masih menyeringai Ia terkejut sekali oleh lontaran tongkat di belakang punggungnya ini Dapat dirasakannya betapa punggung dan seluruh tulang belakangnya seakan retak Akan tetapi ketika ia mengeluh dan bangkit terhuyung Masih nanar oleh lemparan tongkat yang luar biasa itu Maka berkelebat bayangan hijau dan siawayan muncul di saat si buta dan orang-orangnya datang mendekat Sute, cepat lari Bun siang tertegunlah masih tergetar oleh timpukan tongkat Tulang-tulangnya berkerotokan Akan tetapi melihat sucinya itu dan betapa kwe ihang terlempar tak jauh darinya Juga orang-orang itu disusul si buta yang amat lihai mendadak darah pemuda ini mendidih Dan ia pun membalik, berseru pada sucinya itu Harap kau bawa gadis itu biarku hadapi si buta ini sejenaklah menimpuku Tidak berbahaya Musuh terlampau banyak, sute, juga bukan maksud kita bertempur mati hidup di sini Lari dan Menjauhlah Akan tetapi Bun siang tak menjawab Saat itu ia merendahkan tubuh ketika lawan yang dibencinya tiba Si buta meluncur paling depan disusul orang-orang gagah itu Tangan kiri melepas jarum-jarum rahasia Sementara tangan kanan menghantam dengan pukulan Hokte Sien Keng Ciko Andam diam keget sekali bahwa timpukannya yang jitu tak merobohkan pemuda itu Lawan hanya terjungkah dan bangun berdiri dan terdengar pula suara seorang gadis lain Telinganya yang tajam dapat mendengarkan semua itu sekaligus penunjuk arah Maka begitu menghantam dan melepas jarum-jarum rahasianya Tangan kanannya menyusul tangan kiri maka saat itulah Bun siang berjongkok dan menyambut pukulannya Dua lengan Pemuda ini didorong dan ia mengeluarkan Lui Cusin Hwe E Keng yang amat dasyat itu Desk Hokte Sien Keng bertemu Lui Cusin Hwe E Keng dan si buta berseru tertahan Tubuhnya berhenti di udara untuk kemudian terdorong Dan ketika ia menambah tenaga namun sia-sia, jarumnya serpental dan menyambar kawan-kawannya di belakang Maka terdengar jeritan dan saat itulah si buta terhempas dan mencelat ke belakang bagai disapu angin topan Beres! Kalau bukan si buta tentu hancur dan remuk tulang belulangnya Begitu dasyat sambaran Lui Cusin Hwe E Keng itu hingga tak dapat ditahannya lagi Si buta menabrak pohon hingga patah, berderak dan roboh Dan ketika si buta terhuyung dan bangun berdiri, pucat pasti maka Bunsyong lega bukan main dan puas berseri-seri Akan tetapi sucinya menyambar lengannya dan berseru Kita pergi Saat itu seluruh lembah bergetar Semua orang gagah dengan seribu Penghuninya keluar dengan seruan-seruan ramai Mereka begitu gaduh oleh datangnya pemuda ini Dan karena Bunsyong telah memberi pelajaran kepada musuh ayahnya itu Kwe E Hong pun telah disambar dan dibawa sucinya ini Maka mereka berkelebat di saat bayangan kuning datang Kwan Kho, kita telah merampas seorang tawanan Pergi dan tak perlu di sini lagi po kwan Pemuda itu tertegun tak menyangka adiknya lebih dulu di situ membawa seorang gadis Akan tetapi melihat seribu orang bergerak dan memburu mereka Bumi seakan diinjak ratusan gajah Maka pemuda ini pun mengangguk dan berseru Kalian sudah berhasil kiranya Siapa gadis itu dan bagaimana dengan Sute, Yen Moi? Bagaimana kau di sini dulu mendahului aku? Aku baru saja tiba, melihat Sute roboh ditimpuk si buta Aku tak tahu siapa gadis ini Kwan Kho, tapi yang jelas tawanan orang-orang selatan itu Ia Kwe E Hong, Bunsyong menerangkan Ku ambil dan ku dapatkan diadi Tengah-tengah lembah itu, Su Heng, akan tetapi ada sesuatu yang aneh dan gajil agaknya Aku tak tahu tapi mari bawa ke Kunlun Awas Bunsyong menghentikan kata-katanya Karena mendadak menyambarlah hujan batu dan senjata rahasia Panah dan segala macam senjata gelap berhamburan Seribu orang gagah itu hirup pikuk menyerang mereka Akan tetapi ketika tiga orang muda ini menggerakkan kaki tangan mereka Terutama Bunsyong yang mengebut dan meruntuhkan semua senjata itu Maka kekaguman orang-orang gagah disertai rasa gentar dan kaget Mereka berteriak-teriak dan mengejar akan Tetapi tiga muda-mudi ini memasuki hutan Jangan sampai lolos, tangkap Kejar dan tangkap mereka Benar, tangkap dan tanya siapa mereka itu Kawan-kawan, terutama pemuda baju putih itu Ia iblis, ia merobohkan cita hiap Semua geger dan berteriak-teriak akan tetapi tak satupun berhasil Beng San yang melihat gurunya terbanting tak ikut mengejar Pemuda ini beriutut dan menolong gurunya Dan ketika si buta tertatih dan terhuyung-huyung Kaget dan pucat sekali maka Cik An tak mencegah orang-orang itu Dan dia bersama muridnya justru kembali ke tenda Di sini Beng Cu dari selatan itu tebakur Jelas ya gemetaran dan ngeri Hok Teh Sin Kang andalannya itu tak kuat Akan tetapi karena ia hanya setengah saja memiliki Hok Teh Sin Kangnya itu karena setengah yang lain diambil muridnya Beng San juga menggigil maka di tenda ini si buta berkata lirih Kita menghadapi musuh berbahaya Sementara aku tak tahu siapa pemuda itu Setengah Lok Teh Sin Kang yang kumiliki tak mampu menandinginya Beng San kau dan aku harus menghadapinya bersama Entah siapa Jahanam itu dan kenapa tak segera kau laporkan ketika mulap pertama ia datang Ampunkan Teh Cu, semua ini di luar perkiraan Teh Cu pun tak menyangka kelihainya Suhu, kalau tahu tentu ku panggil dan ku beritahu kau cepat-cepat Teh Cu pun tak tahu siapa dia tapi kehebatannya jelas mengerikan Ya mengerikan, dan untuk ini kedudukanku terancam Nyawaku pun bisa terancam Hektometer, setengah Hok Teh Sin Kang tak cukup untuknya Beng San, aku menyesal tak mengetahui siapa lawanku itu Bagaimana pendapatmu dan bagaimana pula rencana serangan kita ke Kunlun Aku menyesal, benar-benar menyesal tongkat ditusukan amblas Dan pemuda ini tertegun mendengar kata-kata menyesal diucapkan berulang-ulang Hanya ada dua arti untuk kata-kata itu Pertama tentang pemuda yang tak diketahuinya itu Sedang kedua adalah untuk Hok Teh Sin Kang yang kini hanya dimiliki gurunya setengah saja Gurunya menyesal bahwa ia tak memiliki Hok Teh Sin Kang pula Gurunya tak senang karena terlanjur memberikan Hok Teh Sin Kang itu kepadanya Meskipun hanya setengah Maka ketika ia tergetar dan pucat mendengar ini entah untuk yang mana gurunya itu menyesal Maka pemuda ini tiba-tiba berlutut dan berkata menggigil Suhu, kalau Teh Chu dinyatakan bersalah memiliki Hok Teh Sin Kang biarlah kau ambil kembali Imu itu kau yang berikan, kini ku serahkan pula kalau dikehendaki Karena musuh benar-benar kuat dan tak mungkin dihadapi dengan setengah-setengah saja Maka ambillah ilmu itu dan Teh Chu serahkan kembali HMM Sukar menerkau suara yang keluar dari ujung hidung itu Orang hanya melihat si buta itu bergerak-gerak sejenak, lalu mematung Akan tetapi ketika si buta menghela nafas dan mencabut tongkatnya, Beng San masih tegang Maka gurunya berkata, hilang sudah akan keraguannya tadi Tidak, bukan itu maksudku Yang ku sesali adalah lawanku itu, Beng San, kenapa kita tak tahu siapa dia? Kalau kau dan aku maju berbareng tentu ia akan menghadapi Hok Teh Sin Kang sepenuhnya Bangunlah, besok kita bersiap dan pasti bertemu lagi Bagaimana pendapatmu tentang serbuan ke Kunlun? Diteruskan saja, Beng San bangkit, lega bukan main Tak usah kita takut akan pemuda itu, Suhu Kalau ia datang dan telah merampas tawanan berarti ia kelompok orang utara Kita serbu Kunlun, kita hadapi dia dan keroyok bersama yang lain Benar, aku pun berpikir begitu Sekarang beristirahatlah dan besok kita temui Tong Bun Su Jain dan kawan-kawan Kita kumpulkan keterangan tentang pemuda itu sambil melanjutkan serbuan Beng San mengengguk-engguklah lega gurunya tak menyinggung-nyinggung lagi tentang Hok Teh Sin Kang itu Justeru ia khawatir sekali kalau gurunya meminta kembali Apa andalannya nanti? Maka lega gurunya tak menyinggung itu, membersit perasaan cemas kalau diminta Maka pemuda ini berkelebat dan lega untuk sementara waktu Bun Sung menjadi bahan percakapan Tak ada satu orang gagah pun yang melepaskan pembicaraan itu Semua rata-rata kagum dan gentar Dan karena si buta terlempar dan terbanting kalah tenaga Meskipun tak sampai terluka dan masih menjadi harapan Maka orang-orang gagah ini telah mulai menaruh kekhawatiran Sejak kemenangan demi kemenangan yang mereka raih Pemuda itu benar-benar luar biasa Iblis dia itu Siapa dan dari mana dan apakah pengikut orang utara? Mana kita tahu Ia terbang dan menghilang melewati kepala kita Kawan-kawan lemu meringankan tubuhnya itu benar-benar luar biasa Dan baru kali ini kulihat seumur hidup Benar, dan ia benar-benar terbang Berat kalau ia menjadi musuh, kawan-kawan Selain ginkangnya yang hebat itu Ia pun memiliki pukulan luar biasa Sinkangnya membuat cita hiap terbanting Dan terlempar bagai daun kering tertiup angin topan Dan aku khawatir Ah, di pihak mana dan siapa pemuda itu? Ia hantu bagi kita Bunsyong benar-benar menjadi percakapan dan pemuda yang sudah lenyap di Dalam hutan masih juga dijadikan bahan obrolan Sampai pagi orang-orang gagah itu tergetar Uisan kok benar-benar terguncang Akan tetapi ketika keesokannya si buta muncul dan menunjukkan ketegaran sikap Hanya wajahnya gelap dan tongkat di tangan bergetar-getar Makasih buta mengumpulkan semua orang untuk ditanya apakah takut atau tidak Kata-kata ini membuat merah semua orang dan pukulan paling jitu untuk membangkitkan semua kemarahan Kita dibuat malu oleh tingkah seorang anak kecil Dan Cui agaknya ragu untuk melanjutkan perjalanan Apakah Cui takut terhadap pemuda itu? Apakah serbuan kita berhenti di sini dan bubar sendiri-sendiri? Tidak Sepasang naga menara berseru dan melompat ke depan Kami tak takut atau gentar meneruskan serbuan Cita Iyap Kalau kami membicarakannya dan masih tergetar oleh sepak terjang pemuda itu semata Karena ia lolos dan kita tak mampu menangkapnya Akan tetapi kejadian itu terjadi di malam gelap Ia pengecut dan kecil Hati Kalau jantan dan gagah seharusnya menunjukkan diri di siang bolong Benar, di siang bolong Kalau ia gagah dan jantan menghadapi kita tentunya jangan di malam gelap Cita Iyap Bahwa ia datang di saat seperti itu jelas menunjukkan wataknya yang pengecut Dan kita tak perlu takut terhadap pengecut Ketua Ui Engpang melompat pula dan berseru di samping dua kakek gagah ini Seruan itu disambut yang lain-lain dan tersenyumlah si butala berhasil membakar orang-orang ini Dan ketika semua berteriak menyatakan kemarahannya Semua tertampar oleh kejadian semalam maka bergeraklah rombongan itu meninggalkan Ui Sangok Mereka memang masih terpengaruh oleh kehebatan pemuda itu Namun kesombongan dan keangkuhan pribadi membangkitkan semangat Betapa meka tak perlu takut Si buta ada di samping mereka dan inilah andalannya Maka ketika barisan itu bergerak lagi menuju Kunlun Lepasnya Kwe Ihang tak jadi ganjalan maka Cik An tersenyum Senyum dan lega memimpin orang-orang selatan ini Padahal diri sendiri sebenarnya berdebar tegang Dan untuk itu diam-diam mengutus muridnya untuk melihat Kunlun Mendahului dan melapor apakah pemuda itu berada di sana Apa yang dikhawatirkan benar-benar terjadi Dua hari meninggalkan Ui Sangok Akhirnya tibulah seribu orang gagah ini di kaki pegunungan luas itu Mereka telah berhadapan dan berada di sini Berhenti menunggu aba-aba Dan ketika tidak seperti biasanya mereka diharuskan menunggu perintah Bayangan biru berkelebat dan memasuki tendasi buta Maka Beng San melapor kepada gurunya bahwa pemuda yang ditakuti itu berada di situ Benar, tidak salah lagi Penuda itu di atas sana Suhu, dan Teocu mendapat keterangan jelas lah Bun Siong Benar Bun Siong Cikuan berubah ketika muridnya datang dengan nafas memburu Beng San tampak pucat sementara gurunya tertegun di batu hitam Tongkat di tangan gurunya berkeratak Dan ketika sedetik wajah si buta terlihat menegang Lalu pulih lagi maka Cikuan bertanya siapa yang dimaksud dengan Bun Siong itu Lah ya putra naga gurun gobi penghau Dia anak laki-laki yang dulu hilang itu maksudmu anak penghau dengan li Ceng Benar, Suhu, dan dia, dia telah di Angkat sebagai Beng Cu orang-orang utara Dalam menandingimu, des tongkat terayun dan tiba-tiba batu hitam itu hancur Beng San melompat cepat ketika gurunya menggerakkan tongkat Ledakan keras di susul munkratnya bunga api Dan ketika pemuda itu berjungkir balik sementara tenda bagai diguncang gempa Cikuan kaget bukan main maka berkelebatanlah bayangan tong Bun Sujin dan kawan-kawan Orang-orang gagah itu Terkejut oleh suara keras hancurnya batu hitam ini Meleletkan lidah Apa yang terjadi? Ada apa dengan laporan San Kong Cu sepasang kakek naga menara tak kalah kaget Dan ia pun berseru mewakili teman-temannya Inilah kakek tertua di samping yang lain-lain Dan ketika si buta terkejut dan menenangkan sikap Masuklah laporan bahwa Kun Lun mengutus seseorang Maka Cikuan tertegun mendengar itu Seorang utusan mohon menghadap Ia datang membawa bendera putih dan surat utusan Bawa dia masuk Siapa menyuruhnya si buta tenang lagi dan berkata memerintah Belum juga hilang kagetnya tahu-tahu muncul berita ini Kun Lun mengutus utusan Dan ketika tenda menjadi penuh sementara di luar terdengar ribut-ribut Pintu terkuak dan munculah yang dimaksud Maka Tong Bun Su Jain dan kawakawan tertegun oleh hadirnya Sepasang muda-mudi yang gagah dan cantik kerupawan Pekuan Si Aoyen Beng San berseru dengan matu Terkejut dan heranlah orang-orang gagah mendengar seruan itu Mereka terbelalak dan kagum kepada sepasang muda-mudi ini Sementara Beng San melotot memandang Si Aoyen Tentu saja ia mengenal kakak beradik ini dan Si Aoyen si gadis baju hijau dipandangnya lekat-lekat Alangkah cantik dan gagahnya gadis itu Tubuhnya langsing padat sementara bola matanya hitam jernih Berkilat dan memandangnya marah akan tetapi Beng San malah terpesona Inilah gadis di mana pertama kali ia jatuh cinta Dan gadis itu kian cantik jelita saja Anggun dan semakin memikat Keberaniannya di tengah-tengah orang gagah mengagumkan Tak tampak takut sedikit pun sementara jalannya tegak terangkat Dada itu membusung padat dan pemuda ini menelan ludah Alangkah menggeirahkannya dan ketika ia begitu bengong Sementara kakak beradik itu telah berhenti di depan gurunya Membungkuk dan memberi hormat Maka pokohan berkata bahwa ia datang sebagai utusan Kunlun bendera putih di tangannya sebagai tanda perdamaian Kami datang sebagai utusan Yang terhormat Bui Chin Jin menyampaikan surat untuk semua orang gagah di sini Karena cita hiap tak mungkin membacanya lalu kepada siapakah surat perdamaian ini Kami serahkan hektometer Berikan kepadaku dan kalian rupanya murid-murid penghou Bagus, baka dan biar didengar semua orang gagah di sini Bengsan baka yang keras dan apa maunya Bui Chin Jin si buta Menggerakkan tongkat dan dengan tongkat inilah menyambar surat Sikapnya tentu saja membuat pokohan marah akan tetapi sebagai utusan ia tak mengelak Akan tetapi ketika tongkat terus menderu dan menghajar pergelangannya Inilah lewatan maka ia mengerahkan hokte sin kanya Menerima pukulan itu Tak! Tongkat terpental dan si buta tertegun Surat mencelak dan telah disambar tangan kirinya akan tetapi Pukulan yang membuat tongkatnya terpental membuat wajah si buta berubahlah merasakan hokte Sin keng di situ Maka ketika ia mengejap-ngejapkan kelopak matanya dan semua orang gagah terkejut Serangan itu berbahaya sekali untuk orang lain Maka Cikuan tiba-tiba tersenyum dan mengangguk H.M.N. Seorang utusan yang hebat Tak percuma kau mendapat gemblengan gurumu, anak muda Akan tetapi aneh bahwa tiba-tiba kau berada di Kunlun Apakah gurumu berada di sana pula? Kami datang sebagai utusan Kunlun tak ingin bicara yang lain-lain Silakan dibaka dulu surat itu baru yang bersifat pribadi dipertanyakan Wajah si buta memerah Bukan main tajamnya kata-kata ini akan tetapi karena benar maka ia menahan kemarahannya Kalau saja tak ada orang-orang gagah di situ tentu diserang dan dihajarnya anak muda ini Cikuan merasa terhina Akan tetapi karena ia harus menahan sabar dan mengangguk-angguk Segera kepalanya diletakkan di atas tongkat Maka sambil menunduk tiba-tiba si buta ini Mengerahkan coan injip gitnya kepada muridnya itu Melepas ilmu mengirim suara tanpa ada orang lain yang dengar Jungkir balikan dan kacau lah isi surat itu Baka dan perdengarkan yang sebaliknya kepada orang-orang gagah itu Beng San bakar mereka dengan isi yang membakar Beng San telah menerima surat ini dari gurunya Sebagai tokoh nomor dua di bawah gurunya sendiri Tentu saja Tong Bun Su Jain dan kawan-kawan merasa tak berhak Mereka boleh tua akan tetapi yang muda lebih tinggi Maka ketika Beng San membuka dan membaca surat itu Tentu saja sebelumnya tanpa suara Maka tiba-tiba ia berseru kaget dan muka pun merah padam Penghinaan seruannya menbuat kaget dan berubah wajah pendengarnya Surat ini penghinaan, suhu, pantaskah T.E.C.U bakar dihadapan para orang gagah ini Bacalah, Seng Suhu mengangguk-angguk Seorang utusan dikirim untuk menyampaikan tugasnya Beng San, bakar dan pantas atau tidak bukanlah urusunmu Biarkan orang gagah ini mendengarnya dan tugasmu adalah membacanya Siawayan dan pokon berdetak Wajah mereka tiba-tiba berubah ketika belum apa-apa Beng San sudah melepas kejutan Belum apa-apa pemuda itu sudah berkata penghinaan Padahal isi surat adalah persahabatan dan mengajak persatuan dan bukan penghinaan Akan tetapi karena mereka hanya utusan dan surat juga sudah diberikan Selanjutnya adalah pihak lawan maka kakak beradik berdebar dan tiba-tiba kaget bukan main ketika pemuda itu mulai membaca Lantang Kami para pimpinan Kun Lun ingin menyampaikan kepada saudara-saudara Cuyung Hiong dari selatan agar secepatnya menyerah dan naik ke atas Buang senjata kalian dan ingatlah dosa kalian dengan membunuh-bunuhi saudara-saudara dari Ho Asan dan Butong serta Si Tong Juga Heng San jika kalian menyerah baik-baik dan mendengarkan perintah ini dengan baik maka Kami akan memperlakukan kalian baik-baik dan hanya pimpinan atau tokoh-tokoh kalian yang diadili Harap kalian perhatikan surat kami ini atau Kun Lun akan menghancurkan kalian Biwi Chin Jin Bukan main marah dan gusarnya orang-orang gagah itu Wajah mereka seperti api dibakar sementara Beng San tiba-tiba meremas dan menghancurkan surat itu Dengan cerdik dan amat licik pemuda ini menghilangkan jejak Tentu saja ia tak ingin ada orang kedua membacanya Dan ketika ia sendiri juga pura-pura marah dan merah padam Memaki dan menghancurkan surat itu maka pokohan dan adiknya berseru Bohong Surat itu tidak begitu bunyinya Pemuda ini menipu dan mempermainkan kalian Cui Mhiong Surat itu tidak berisi penghinaan Melainkan ajakan Kami berani bersumpah bahwa Biwi Chin Jin mengajak persahabatan H.M.N. Utusan tak usah bertingkah macam-macam Kalian datang bukan untuk menyanggah atau menyangkal Anak-anak Muridku tak mungkin bohong karena ia wakilku Kun Lun telah menghina dan meremahkan kami Pulanglah dan katakan bahwa kami tidak takut Benar Sepasang kakek naga menara berseru Kami tidak takut Bocah Kami lebih percaya anak muda ini daripada kalian Kun Lun Ah, kalau bukan utusan ku bunuh kau kakek itu memaki-maki sementera Tong Bun Su Jin dan lain-lain marah besar Tentu saja mereka lebih percaya Beng San daripada dua anak muda ini Dan ketika mereka juga membentak dan mengutuk Biwi Chin Jin Serem tak semua senjata dicabut dan membacok lantai Maka pokohan dan adiknya pucat merah berganti-ganti Beng San yang jahat itu masih juga jahat dan bertambah keji Hehehe pemuda ini tiba-tiba terkekeh Lama tak berjumpa tiba-tiba kalian Memerahkan telinga, pokohan Karena sebagai utusan pulanglah baik-baik akan tetapi untuk membalas penghinaan Biwi Chin Jin terpaksa kami menahan adikmu Orang gagah di sini tentu tak akan keberatan karena adikmu hanyalah pendamping Kami tak akan mengganggunya hanya sekedar membalas penghinaan Nanti kalau kami naik ke atas adikmu kami kembalikan Benar seorang di antara anak buah Beng San berseru telah mendapat kedipan Gadis ini biar di sini, Kong Chu, ia bukan utusan Hanya utusan yang tak boleh diganggu Lalu ketika orang ini melompat dan hendak menyambar Si Aoyen, tentu saja ditampar maka orang itu terbanting dan berteriak dengan pipi bengap Si Aoyen begitu marah hingga menghajar di rumah orang Tangkap dan jangan biarkan gadis itu pergi Sekarang Beng San semakin garang dan berseru Lama langgar tata tertip seorang utusan Chu Ing-hiong ia merobohkan seorang di antara kita Pau Kuan terkejut Tak disangkanya adiknya menghajar tuan rumah Meskipun hanya satu di antara orang gagah akan tetapi perbuatan adiknya itu melanggar tata tertip Akan tetapi karena adiknya hendak ditangkap dan siapa sudi diperlakukan seperti itu Apalagi bagi wanita seperti adiknya maka pemuda ini pun maklum bahwa tuan rumah keterlaluan Pau Kuan tak menduga bahwa sesungguhnya semua itu diatur Beng San Yang memberi tanda atau kedipan kepada orangnya tadi Maka membalik dan melindungi adiknya itu Semua orang bergerak dan hendak menangkap maka pemuda ini mengangkat lengan tinggi-tinggi berseru nyaring Tunggu, tahan dulu Jelek-jelek kami utusan Chu Ing-hiong Kalau adikku bersalah mohon dimaafkan Kami sudah melaksanakan tugas dan biarkan pergi baik-baik Haha kau lah yang pergi Kami memang tak mengganggumu Pokwan, akan tetapi adikmu harus tinggal disinilah merobohkan seorang di antara kami Menghina kami Untuk ini tak boleh ia pergi Karena utusan yang baik tak selayaknya melakukan itu Akan tetapi ia diserang, ia membela diri Diri Kalau memela diri cukup berkelit Atau menghindar, bukan malah membanting roboh Adikmu melanggar tata tertib dan betapapun harus tinggal disini lalu berseru pada orang-orang gagah itu Apakah sikapnya keliru? Bukankah kesalahan ini cukup menjadi alasan? Maka sepasang naga menara mengangguk dan melompat ke depan Kakek ini merasa mendapat kesempatan Kau benar, gadis ini menghina kita Kalau Biwi Chinjin mau datang dan mintakan maaf sendiri Barulah kita lepaskan, San Kongcu Hanya utusan tak kuat minta maaf Dan ia harus menerima hukuman Kakek itu menyerang dan panas oleh surat Biwi Chinjin yang menantang Keduanya sudah menubruk di kiri kanan Apa yang dilakukan si Soyen memang gawat Karena mudah mencetuskan kemarahan Pokwan tak sempat mencegah perbuatan adiknya tadi Maka ketika dua kakek itu menyerang dan kedua lengan mereka mencengkeram ganas Si Soyen semakin marah pula Maka gadis melengking dan menangkis mendorong kakaknya Gadis ini pun tak tahan oleh suasana di tempat itu Plakduk dua kakek itu terpental dan mereka terjengkang bergulingan Tidak tanggung-tanggung dalam melakukan tangkisan gadis itu Mempergunakan Hote Sin Kang Maka kakek itu kuat Maka terlempar dan bergulingan menebrak tenda Kaget berseru keras Kejadian itu membuat orang-orang gagah semakin marah pula Beng San mengipasi ini dengan seruannya yang membakar Lihat, utusan demikian kurang ajar Tangkap dan robohkan gadis itu Cui Ing Hiong Jangan biarkan ia lari Si Soyen mendidih Gadis ini terbakar pula dan merasa direndahkan Berulang-ulang ia disuruh tangkap Ini karena Beng San Biang Keladi Pemuda ini pun menjugekir balik surat Bi Wichin Jin Maka ia menibentak dan menerjang pemuda itu Seng kakak terkejut Kaulah Biang setan seperti gurumu Mampus dan terimalah pukulanku Beng San dulu dan sekarang semakin jahat Seng kakak berteriak Gadis itu begitu marahnya hingga tak ingat apa-apa lagi Hok Te Shin Kang menyambar mengejutkan siapa saja Terutama Beng San dan juga Chi Koan Akan tetapi ketika pemuda itu mengelak dan tenda menjadi sasaran Roboh dan amruk ke dalam Maka tiangnya menjadi dua dan patah menimpa siapa saja Keluar bentakan itu disusul lenyapnya si buta Beng San dan lain-lain berkelebatan Menyambar akan tetapi sambil keluar melepas jarum-jarum halus Chi Koan menimpuk pemuda itu Akan tetapi ketika pokoan mengebut dan meruntuhkan semua jarum Melompat dan menyambar adiknya Maka bersamaan robohnya tenda merekap pun telah berada di luar Hampir berbareng dengan orang-orang gagah itu Akan tetapi begitu di luar dan terlihat banyak orang Maka kakak beradik ini pun diserang dan dikeroyok Tangkap dan robohkan keduanya Mereka sama-sama memberontak Tong Bun Su Jin dan kawan-kawan berhamburan Mereka menggerakkan senjata masing-masing dan pokoan maupun adiknya menjadi sasaran Kemarahan orang-orang ini sudah tak terkendalikan lagi Dari belakang terdengar teriakan dan gosokan bengsan Pemuda itulah yang membakar dan membuat darah mereka mendidih Dan karena si Aoyan juga marah sekali oleh seruan-seruan pemuda ini Setiap seruan membuat wajahnya merah kehitaman Maka ia menyerang pemuda itu Namun dengan licik dan cerdik pemuda itu selalu menghindar Ia membiarkan orang-orang gagah itu menangkap dan merobohkan gadis ini Si Aoyan melengking-lengking Akhirnya bersama kakaknya ia mengamuk Mula-mula bertahan dan menangkis akan tetapi akhirnya harus juga membalas Berkali-kali kakaknya ini memperingatkan agar tidak Menurunkan tangan keras Hal yang masih diingat gadis itu dan karena itu semua pukulan-pukulannya terkendali Akan tetapi setelah hujan senjata demikian gencar hingga bahu atau punggungnya dihajar senjata Membuat gadis ini kesakitan dan sabetan benang Tong Bun Su Jin mengenai pipi nyumaka Gadis ini marah bukan main dan lupalah dia akan segala nasihat kakaknya Si Aoyan mengamuk bagai seekor singa betina dan orang-orang gagah itu pun terkejut Bayangan gadis itu menyambar-nyambar sementara kaki tangannya bergerak begitu cepatnya Hok Te Sien Kang dilepas dan terlemparlah mereka bagai rumput-rumput kering dihempas badai Dan ketika semua berteriak-teriak dan kepepungan menjadi pecah Beng San terkejut membelalakan matsnya Maka gurunya mendengus dan memerintahkan agar gadis itu cepat diringkus Si Buta miringkan kepala dan memperhatikan jalannya pertandingan dengan telinganya yang tajam Keningnya berkerut-kerut Tak ada jalan lain, hadapi dan robohkan gadis itu dengan cepat Aku membantumu dari belakang Beng San hati-hati karena ia memiliki Hok Te Sien Kang pula Benar, ia memiliki Hok Te Sien Kang pula Kalau begitu naga gurun gobi itu memberikan kepada muridnya, suhu, kita menghadapi lawan-lawan berat Tak usah banyak mulut dan majulah Aku membantumu dari luar, Beng San, kalau tidak segera dirobohkan berarti malah petaka Cepat, ku dengur suara lain di atas gunung Pemuda ini terkejut, menoleh ke atas Benar saja dari sana tampak gerakan-gerakan dan ratusan orang berkelebatan turunlah terkejut oleh kejadian itu dan mengagumi kelihayaan telinga gurunya yang tajam Akan tetapi ketika dibentak dan saat itu Tong Bun Su Jin menjerit Mereka terbanting dan bergulingan maka kakek sepasang naga menara juga mengeluh dan terlempar Beres-beres Si Aoyen dan kakaknya membuat orang-orang gagah itu gentar dan pucat Mereka dikeroyok oleh tak kurang dari 50 orang Semua bersenjata tajam akan tetapi mental bertemu tubuh kakak beradik itu Hok Te Shin Kang melindungi kakak beradik itu dan orang-orang ini kagum Akan tetapi karena sepak terjang gadis baju hijau lebih ganas dibanding kakaknya Kaki tangannya mulai mematahkan tulang-tulang dan juga batok kepala beberapa orang kasar Maka Si Aoyen telah membunuh lima orang yang tadi mendekap dan mencolek dada Kini meledaklah kemarahan yang sudah pecah itu Kematian lima orang di antara mereka membuat orang-orang gagah penasaran Gadis utusan ini sudah kelewatan akan tetapi karena Hok Te Shin Kang menyambar-nyambar Dan siapapun yang berada dekat pasti terlempar dan terbanting Mulailah orang-orang itu menyerang dari jauh maka bayangan biru berkelebat dan Beng San telah mendorong minggir orang-orang ini Mundur, biarkan aku menghadapinya lalu mementak dan menyerang gadis itu, juga dengan Hok Te Shin Kang maka Beng San tergetar dan keduanya sama-sama terhuyung Duk! Dua muda mudi ini sama-sama terbelalak akan tetapi Si Aoyen melotot dengan wajah merah terbakar Gadis ini pun terkejut bahwa lawan memiliki Hok Te Shin Kang Akan tetapi ketika ia maju dan menerjang pula, membalas dan mendorongkan kedua lengannya Maka pemuda itu pun menyambut dan empat lengan bertemu lagi Duk! Duk! Para penonton bersorak kagum Mereka yang berada dekat terhuyung dan bahkan terpelanting Yang kakinya lemah segera terjungkal Akan tetapi ketika gadis itu memekik dan menyambur-nyambar lenyaplah dia mengelilingi lawan dengan cepat Maka Beng San pun tak berani main-main karena ia pun segera mendapat tekanan dan rangsekan Maju mundur dan berkelebatan pula sementara penonton menjauhkan diri Mereka tak kuat oleh angin pukulan itu, dadas rasa sesat Dan ketika dua orang muda itu segera bertanding dan masing-masing mengandalkan kecepatan dan kekuatan Hok Te Shin Kang bertemu Hok Te Shin Kang pula Maka Beng San terkejut karena dari empat kali pertemuan ia selalu tergetar dan terhuyung Pemuda ini membelelakan mata Lemahkah Lok Te In Kangnya hingga tak kuat bertemu Xiaoyan? Haruskah dia kalah dengan wanita? Maka ketika ia menjadi penasaran dan kaget serta marah Juga diambiam curiga kepada gurunya Apakah gurunya bermain gila? Maka pemuda ini menyerang dan membalas akan Tetapi setiap kali itu pula ia tergetar dan terpental Membuat pemuda itu pucat hal yang membuatnya gusar Akibatnya ia pun mengeluarkan Lui Tian Tujit Kilat menyambar matahari, berkelebatan menyambar-nyambar Tubuhnya bagai kecapung menari-nari ketika berterbangan dan mengelilingi gadis itu Dan ketika di sini ia menahan desakan dan mampu bernapas lega Pertandingan pun berimbang maka Xiaoyan mengakui lawannya tak semudah yang lain untuk direbohkan dan dihajar Akan tetapi gangguan lain segera datang Belasan jorum-jorum merah melesat tanpa terlihat Si buta membantu muridnya secara diumdiam Dan ketika beberapa di antaranya menggigit dan membuat berjengit Xiaoyan terkejut dan marah Maka ia membentak dan melihat perbuatan si buta itu melengking-lengking Curang, manusia busuk Kau dan gurumu setali tiga uang Bengsan maju dan jangan sembunyi-sembunyi Atau kalian memang manusia-manusia pengecut Akan tetapi bukan gadis ini yang terkejut dan marah Melainkan juga pokoan Pemuda itu pun dikeroyok ramai dan hanya karena bermurah hati Orang-orang gagah itu pun lebih berani Pemuda ini bersikap lebih lunak dibanding adiknya Hingga korban tangannya paling-paling roboh mengeluh, bangkit dan menyerang lagi Akan tetapi ketika benda-benda kecil mendadak menusuk dan Menikamnya berulang-ulang, menggigit dan membuat ia berjengit Akhirnya pemuda ini melihat gerakan si buta yang diam-diam mencetikkan kuku jarinya melepas jarum-jarum beracun itu Kulitnya mulai gatal-gatal dan pedas serta panas terbakar Keparat, tidak jantan dan curang Kalau ingin maju jangan secara licik, orang sici Hadapilah dan keroyoklah aku dan mari kita bertanding secara ksatria Akan tetapi si buta pura-pura tidak mendengar Diam-diam ia tersenyum bahwa jerum-jerumnya mulai menggigit Harus dimakui bahwa ia kagum kepada kakak beradik itu karena tak ada satupun jarum-jarumnya membuat roboh Semua jarum runtuh dan seakan sia-sia Akan tetapi karena jarum sudah menyentuh kulit dan inilah yang akan ditunggu Jerum itu milik kwe ibo yang sering diambilnya maka racun akan bersatu dengan peluh dan biasanya diserap tubuh bersama keringat Dan pemuda itu mulai gatal-gatal, juga gadis di sana itu H.M.N. konsentrasikan perhatianmu pada serangan lawan-lawanmu Tak usah bercuap-cuap karena aku tetap di sini anak muda Siapapun melihat aku tak berbuat apa-apa dan menyerahlah kalau ingin selamat Pekuan gusur sekali Si buta betul-betul licik sementara adiknya tiba-tiba menjerit Siawayen tiba-tiba terhuyung dan roboh Kulit adiknya juga gatal-gatal Dan ketika ia terkejut sementara itu orang-orang gegah itu menyerang dan menyergapnya lagi Maka Beng San berkelebat menotok adiknya sambil tertawa Haha, roboh dan menyerahlah baik-baik Melawan aku tiada gunanya, Siawayen Aku akan menangkapmu dan siapapun tak dapat melindungi melagi Gadis itu bergulingan menyelamatkan diri akan tetapi tetap saja ia tertotok Siawayen mengeluh dan roboh Akan tetapi ketika lawan hendak menyambarnya dan saat itulah Seng kakak memekik dasyat Maka pokok Wan keluar dari kepungan dan menghantam lawannya itu Jangan sentuh adikku Pemuda ini terkejutlah hampir menyentuh gadis itu ketika tahu-tahu serangkum angin kuat menyembarnya Membalik sudah tak mungkin lagi Maka menarik tangannya menyambut pukulan itu pemuda ini pun melempar tubuh melepas hokte Sien Kangnya Des Beng San terlempar dan mencelat menabrak tujuh orang gagah Bersama mereka pemuda ini terguling-guling sampai jauh, bukan main kagetnya Dan ketika ia memaki dan meloncat bangun, terhuyung maka pokok Wan telah membebaskan adiknya dari totokan Sekujur tubuh terasa gatal dan panas sekali Lari, tak ada jalan lain Si buta melepas jurum-jurum beracun, Yan Moi, kita tak mungkin melawan lagi Satukan hoksin Kang dan dorong ke depan Akan tetapi si ao yang terisak Ia baru terbebas dan masih lemah, kakinya gemetar Maka ketika seng kakak mementak dan melepas hokte Sien Kang Ia tak dapat mengikuti maka sebatang tongkat Menghadang di depan dan des, si buta bergoyang-goyang Sementara pemuda itu terdorong dan bercat sekali Lawan keburu menghadang Tak semudah itu melarikan diri Menyerah dan jangan bertingkah macam-macam Anak-anak Atau aku membunuhmu dan kalian tinggal nama Pemuda itu gemetar, merah dan bercat berganti-ganti Akan tetapi melengking dan marah bukan main Tiba-tiba pokoan menerjang dan menghantem lawannya itu Musuh besar gurunya Jahanam syuci, kau dan muridmu sama-sama curang Terimalah dan mari kita mengadu jiwa Akan tetapi si buta berkelit dan membalaslah membiarkan pukulan lewat Sementara tongkatnya tiba-tiba bergerak, begitu cepatnya hingga tahu-tahu menggebuk pemuda ini Dan ketika pokoan terjungkal dan melempar tubuh bergulingan, saat itulah Beng San berkelebat di samping gurunya makasih Buta berseru agar muridnya membunuh gadis baju hijau Tak ada ampun agi Gunakan tangan besi dan bunuh dia Beng San jangan biarkan menjadi duri dalam daging Pemuda itu mengangguk Akan tetapi si Aoyan demikian cantik dan gagahnya dan mana mungkin dibunuh Berahi dan api cintanya tiba-tiba bergelora lagi Inilah gadis di mana ia pertama kali tergila-gila Maka membentak dan menyerang gadis itu, si Aoyan terhuyung berkelit mundur Maka guru dan murid sudah sama-sama menyerang ganas, terutama si buta Pokoan mengelak dan membalas akan tetapi lengannya terpental Racun telah mengganggu tubuhnya Dan ketika ia mendesis sementara tongkat dan hokte sin kang tak kenal ampun Saat itulah bayangan di atas gunung berlompatan turun Maka di bagian belakang terdengar kegaduhan dan suara-suara ramai Kunlun menyerang, musuh menyerang Apa yang harus dilakukan, cintai hiap? Bagian belakang kena gempur Benar, kita diserbu Musuh mendahului kita, tai hiap Mereka turun dan keluar sarang Dan mereka tampaknya kesultanan Aku, aduh orang itu terjungkal dan sebatang tombak menancap di dadanya Barisan belakang gempar dan saat itulah berkelebatan para tosu bagai burung-burung besar Mereka membentak dan melengking-lengking sementara pokoan dan adiknya dipanggil-panggil Pertempuran pecah Dan ketika Cikuan terkejut sementara orang-orang gagah itu meminta pendapatnya Keadaan menjadi panik maka ia berseru agar orang-orang itu menyambut Yang ini harus dirobohkan, mereka terlalu berbahaya Sambut dan hadapi mereka, Cui Nghyong, sebentar aku datang Jangan takut Kata terakhir ini membuat wajah orang-orang gagah menjadi merah Mereka bukannya takut akan tetapi sekedar menunggu perintah Bukankah si buta itu Beng Cu sekaligus pemimpin mereka Maka membalik Dan berkelebatan menyambut musuh Beng San berseru agar beberapa di antaranya tetap di situ Maka guru dan murid mendesak kakak beradik ini Pokuan tak dapat mengonsentrasikan dirinya akibat gatal dan rasa panas yang mengganggu Begitu pula si Aoyan Licik, pengecut dan curang Kau meracuni kami dengan jarum-jarum merahmu Koma Iblis Sici Masa seorang Beng Cu harus melakukan perbuatan keji ini Kau tak patut menjadi Beng Cu Benar, Jahanam dan muridnya ini sama-sama Iblis Beraninya setelah berbuat curang Kuan Ke, akan tetapi aku akan bertempur mati hidup Kita mengadu jiwa Dan kita balaskan sakit hati suhu dan keluarganya Mati membela kebenaran adalah mati yang indah Yen Moi, mari hadapi mereka sampai titik darah penghabisan Cikuan mendengus dan marah sekali mendengarkan kata-kata inilah marah karena sampai sejauh itu belum juga merobohkan lawannya, padahal jelas lawannya keracunan Dan garuk-garuk, bahkan gebukan tongkatnya kembali membuat pemuda itu terpelanting Akan tetapi karena pokuan memiliki sinkang warisan gurunya itu, sedang gurunya itu mendapatkannya dari sesepuh gobi yang sakti Maka inilah yang membuat pemuda itu dapat bertahan dan sibuta sampai berkerot-kerot Tidak berbeda halnya dengan si Aoyen Gadis ini pun seperti kakaknya telah mewarisi hawa sakti murni dari gurunya Naga gurun gobi penghoa adalah seorang pendekar bertubuh bersih Jiwa dan raganya tidaklah seperti sibuta Dan karena sinkang, tenaga sakti, dari mendiang jileng huasyo adalah sinkang murni yang amat kuat Sesepuh itu adalah seorang pertapa yang jauh dari perbuatan-perbuatan buruk Maka itulah sebabnya kenapa bengsan selalu tergetar dan terdorong bila berhadapan dengan si Aoyen Padahal masing-masing sama mewarisi lokte sinkang Akan tetapi keadaan gadis ini tak sebaik tadi Sebelum ia diserang jarum-jarum beracun si buta yang menggigit kulitnya maka lokte sinkangnya kuat dan berbahaya Akan tetapi begitu digigit jarum-jarum beracun itu Racun di ujung jarum menempel di keringatnya dan membasahi tubuh Maka inilah yang mengganggu dan karena kurang pengalaman akibatnya gadis ini pun menjadi korban Cik Oan memang si buta yang amat licik Kini bengsan berseri-seri Tadi sebenarnya ia hampir merobohkan gadis ini kalau saja kakaknya tak datang menolong Racun yang mengganggu kulit tubuh si Aoyen membuat gadis itu kebingungan menggeruk seluruh tubuhnya yang kian getal Dan ketika semua itu mengganggu konsentrasinya Tentu saja ia marah dan melengking-lengking Maka lokte sinkang yang dilepas seringkali terhenti di tengah jalan untuk menggeruk atau menggosok tubuh Bahkan tak jarang di daerah yang membuat mukanya merah padam Haha, menyerahlah Menyerah lebih baik daripada melawan, si Aoyen Kau akan roboh tanpa pertolongan lagi Suhu akan membunuh kakakmu Keparat jahanam gadis itu menerjang dan memaki-maki Mati lebih baik daripada menyerah, bengsan Kau bocah tak tahu budi dan tak tahu malu Mampus lebih baik daripada menyerah Kalau begitu jangan salahkan aku, kau mencari penyakit Lalu ketika pemuda ini mengelak dan membalas Hokte sinkeng bertemu Hokte sinkeng maka gadis itu terhuyung dan celakanya rasa gatal Tiba-tiba menyerang selangkangan, digaruk dan digosok tanpa sadar Haha, ku bantu menggosoknya Jangan panik, si Aoyen, nanti ku garuk Gadis itu merah padam Setiap kali ia harus menderita malu kalau menggosok atau menggaruk tempat-tempat tertentu Lawan tertawa secara kurang ajar Dan ketika ia melengking dan menerjang lagi Saat itulah bengsan bersuit nyaring Maka delapan pembantunya bergerak dengan jaring di tangan Tangkap hidup-hidup, jangan sampai terluka Awas aku mendesaknya, bongol, jaga dan lempar jaring kalian secara hati-hati Gadis itu terkejut Delapan orang kasar berlari mengelilinginya dan tiba-tiba melempar jaring Benda itu mengembang di atasnya Sementara bengsan memukulnya dengan dorongan Hokte sinkeng Dua lengan pemuda itu terjulur ke depan Dan ketika ia marah sekali menyambutnya Celakanya rasa gatal mendadak menyerang Maka ketiaknya berjengit dan konsentrasi pun buyar Pukulannya setengah-setengah Das gadis ini terlempar dan bergulingan Dan saat itulah delapan jaring mengejarnya La menggaruk bagian yang gatal Sementara bengsan tak mau sudah Tertawa dan mengejarnya pula Keadaannya benar-benar terbesat Dan ketika ia menjerit dihempas pukulan itu Jaring menimpanya maka ia pun terjerat Dan delapan orang itu terkekah kegirangan Melihat dirinya meronta-ronta Darat Hehehe, kena kongcu, ia bagai kandi Akan tetapi bengsan membentak Orang itu Siawayen terjaring akan tetapi Gadis ini menggulingkan dirinya begitu rupa Dengan cepat tahu-tahu ia berada di dekat laki-laki ini Dan ketika ia menabrak dan laki-laki itu menjelat Terlepaslah jaring di tangannya Maka Siawayen melomcat bangun Dan secepat kilat kakinya menghajar kepala laki-laki itu Prak Akan tetapi sayang tujuh jaring lain mengejar Di susul serangan bengsan pemuda inilah yang amat berbahaya Karena begitu Siawayen merobohkan laki-laki itu Maka secepat itu pula pemuda ini berkelebat dan menyambar Diam-diam pemuda ini memaki anak buahnya Maka ketika Ho Te Sien Kang dilepas mengenai punggung gadis itu Gadis ini mengeluh DN terhuyung Maka jaring yang lain menyambar dan menjerat gadis ini Bengsan tak berhenti di situ dan jaringnya pun bergerak menotok Beluk Siawayen tak berdaya lagi dan gadis ini terisaklah roboh oleh Totokan Yang Kuat dan tubuhnya pun kaku tak dapat digerakkan Bengsan menyambarnya dan mengeluarkannya dari jaring Akan tetapi ketika pemuda itu memondong dan terkekeh begitu gembira Ia berhasil merobohkan gadis ini Maka gurunya membentak dan tiba-tiba berseru Marah memperingatkan Bengsan, bunuh gadis itu dan cepat bantu aku Jangan memelihara harimau Suhu, ia sandera yang amat berharga Ia murid naga gurun gobi Suhu, tawanan penting Kita dapat memaksa pendekar itu kalau membantu musuh Tidak, bunuh dan selesaikan kataku Jangan macam-macam Lalu cepat kesini dan bantu aku Akan tetapi ia cantik Suhu, dan Teocu mencintainya Biarkan Teocu menyayangnya dan Wut tongkat di tangan si buta tiba-tiba menyambar Meluncur begitu cepatnya dan Bengsan kaget Bukan mainlah mengelak dan membanting tubuh Sebisanya akan tetapi terdengar jeritan ngeri Dan ketika pemuda ini Meloncat bangun dan bercat berkeringat dingin Maka tampaklah pemandangan mengerikan yang membuat ia tersentak dan berubah Selamat menikmati